Intro Segmen sport hadir untuk Anda di Kompas Pagi bersama saya Desi Fiftina Saudara dari Kualifikasi Piala Dunia 2026, Tim Nasional Indonesia dipaksa menyerah di tangan Tim Nas Tiongkok pada match day keempat grup C. Meski kalah 1-2, peluang Tim Nas Garuda masih belum syurnal untuk lolos ke Amerika Serikat. Bertamu ke Cingdeo Youth Football Stadium Indonesia sebenarnya lebih menguasai pertandingan. Namun, Tiongkok yang bermain lebih efektif membuka skor melalui Behram Abdueli pada menit ke-23. Tertinggal membuat pasukan Shin Tae-yong makin bersemangat membalas. Namun, kasihkan menyoran Gawang Martin Pas kembali ke bebolan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor usai memanfaatkan sodoran Zuni Gao. Usaha Indonesia untuk mencetak gol akhirnya tercipta di babak ke-2, tepatnya pada menit ke-86 lewat sepakan Tom Haya. Upaya pasukan Shin Tae-yong menyamakan kedudukan menemui jalan buntu dan harus mengakui keunggulan Tiongkok 2-1. Rizky Rido dan kolega harus segera bangkit karena masih ada enam laga yang harus mereka lakoni. Sementara itu, laju positif Jepang harus terhenti di depan publiknya sendiri saat ditahan imbang tamunya Australia. Laga yang dihelat di Saitama Stadion diwarnai dengan dua gol bunuh diri. Usai bermain sama kuat di babak pertama, Australia unggul lebih dahulu lewat gol bunuh diri Shogo Taniguchi pada menit ke-58. Pumpan silang Jason Geria salah diantisipasi Bekawasaki Foreign Trail sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Tak mau kalah di hadapan publiknya sendiri, pasukan Samurai Biru langsung menggempur pertahanan Australia. Gol penyeimbang akhirnya hadir pada menit ke-76 berkat gol bunuh diri Cameron Burgess. Skor 1-1 menjadi akhir pertandingan dan hasil ini menguangkuhkan posisi Jepang di puncak klasemen grup C dengan 10 poin. Sedangkan Australia di posisi kedua dengan 5 poin. Saudara tidak banyak perubahan dalam kelasemen grup C. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Timnas Indonesia tumbang di tangan Tiongkok pada matchday ke-4. Meski ditahan imbang 1-1 oleh Australia, Jepang masih memimpin grup C. Tambahan 1 poin tidak menggeser posisi pasukan Samurai Biru yang mengemas 10 poin. Australia berada di tempat kedua dengan perolehan 5 poin dari hasil 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tempat ketiga dan keempat dihuni Arab Saudi dan Bahrain dengan poin 5 setelah keduanya bermain imbang tanpa gol. Sementara kekalahan atas Tiongkok membuat Indonesia tidak beranjak dari urutan ke-5 dengan 3 poin. Perolehan poin yang sama dengan Tiongkok di dasar kelasemen. Hanya juara grup dan peringkat kedua yang otomatis lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan empat akan memainkan putaran keempat. Perjuangan grup C akan kembali berlanjut pada bulan November mendatang.